Selamat datang di Celoteh Edukasi Anak. Pada materi kali ini, kita akan belajar membangun sebuah infrastruktur jaringan, baik di perusahaan maupun kampus, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kali ini kita akan menggunakan device Cisco ya, teman-teman. Nah, biasanya di Cisco itu sudah memiliki aturan hirarki. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, di Cisco ini ada dua tipe. Yang pertama, ada two-tier. Kalau two-tier, itu dimulai dari distribution kemudian ke access layer. Apabila three-tier, berarti dia ada core, distribution, dan access layer. Di mana setiap perangkat atau setiap layer ini memiliki fungsi masing-masing. Misal, di sini ada core layer. Di core layer ini, dia jaringan berkecepatan tinggi dari switch backbone yang sangat penting dalam komunikasi perusahaan. Lapisan core ini juga menggabungkan beberapa device network suite menjadi satu kesatuan atau disebut dengan integrated network. Pada layer ini sudah dipokuskan pada scalability dan kehandalan yang sangat bagus. Dan lapisan ini juga diharapkan tidak adanya kebijakan filtering karena dapat menyebabkan traffic menjadi lambat. Nah, masuk ke distribution layer atau di lapisan distribusi. Ini adalah lapisan yang digunakan sebagai penghubung antara core dan access layer. Nah, si distribution layer ini berfungsi untuk menyediakan layanan yang berbeda-beda bagi berbagai jenis aplikasi yang berjalan. Serta menyediakan konektivitas berdasarkan polais atau suatu kebijakan di dalam perusahaan. Misalnya, kita menyediakan disini adalah QoS atau load balancing. Kemudian, kita mengaktifkan ether channel dan lain-lain disini. Nah, untuk yang distribution layer, kita masuk ke access layer. Nah, untuk yang access layer, ini adalah suite-suite yang berhubungan langsung dengan end device atau user. Bisa ke komputer, laptop, access point, atau IP phone. Nah, biasanya suite ini yang paling banyak digunakan itu tipe 2960. Disini kita bisa lihat Cisco 2960. Nah, ini tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman perusahaannya kecil, ya cukup dengan 2960 yang seri biasa. Apabila yang membutuhkan gigabyte, berarti kita harus pilih yang support gigabyte. Nah, suite disini, dia tersedia ada yang 24 port dan ada juga yang 48 port. Ini tergantung kebutuhan teman-teman ketika membangun sebuah infrastruktur jaringan. Nah, biasanya kalau kita menggunakan distribution layer, kita butuh switch layer 3 atau multi-layer switch. Nah, ini dia. Nah, ini ada beberapa seri untuk katalis 9500. Nah, disini disebut dengan switch MLS atau switch multi-layer switch. Artinya, dia bisa bekerja sebagai switch dan juga bisa sebagai routing. Nah, ini teman-teman bisa beli seri terendahnya sesuai dengan kebutuhan. Karena memang harga untuk distribution layer ini kisaran di atas 100 juta untuk produk Cisco. Nah, sekarang kita akan coba membangun sebuah infrastruktur ya. Nah, disini saya sudah punya topologinya. Nah, ini topologinya yang akan kita buat disini. Disini saya punya distribution layer. Kita di Cisco pakai tracer nanti untuk prakteknya. Disini 3560. Kemudian kita disini ada switch layer. Kita menggunakan switch 2960. Nah, disini ada warna orange. Kita menggunakan gigabytes. Nah, kenapa dia ada dua? Karena kita akan melakukan load balancing. Biasanya di produk lain namanya load balancing atau menggambungkan antara dua buah link fisik menjadi satu. Kalau di Cisco disebut dengan ether channel. Nah, kita akan buat disini. Nah, disini adalah basic information-nya. Disini ada model katalis 9500 untuk core-nya. Kemudian serial TKJ cyber hostnamenya. Nanti kita akan memberikan SWTKJ distribution. Kemudian ini nama gedungnya. Kita biasanya itu menjatumkan basic information ketika kita membangun sebuah infrastruktur. Agar nanti proyeknya tidak keluar jalur. Nah, disini juga di networknya juga kita sudah siapkan disini. Ini ada VLAN-nya. VLAN kita bikin akan VLAN 50. Kemudian IV address-nya kita menggunakan 10, 20, 30, dan sampai dengan 50 menggunakan prefix 24. Kemudian di pole gateway-nya yaitu IP pertama. Kita akan mengaktifkan enter channel. IP di HCP nanti di distribution. Kemudian kita akan keluarkan IP di HCP ini dimulai dari start-nya mulai di angka 10. Untuk portface-nya di switching, di teknologi switch access layer, kita akan mengaktifkan portface, kemudian allow VLAN, dan port security. Yuk kita mulai belajar bareng-bareng. Silakan teman-teman buka Cisco paket tracernya. Kita akan coba setup dari awal. Nah, disini device, di network device kita pilih switch. Kemudian disini yang tersedia ada 3560 switch-nya. Kemudian juga ada switch 2960. Kita buat disini 3. Nah, teman-teman bisa tekan control apabila ingin langsung sekaligus. Jadi, nggak perlu ngedrag satu per satu. Kita tekan control. Kemudian di klik 2960. Kita tinggal klik 1 dan klik 2. Ini untuk cepat aja ya. Kemudian, kita disini ada komputer ada 5. Kita akan beli disini. End device. Kita kasih komputer, PC. Jadi, tekan control lagi disini. 1, 2, 3. Sesuai dengan topologi. Oke. Selesai. Nah, setelah kita siapkan perangkat-perangkatnya. Kemudian kita akan konektifitas dengan menggunakan kabel. Ya, disini ada connection. Kita pilih. Strike cable. Disini di switch distribution. Kita pilih gigabyte ya. Oke. Oke. Nah, karena disini port gigabit-nya kurang. Jadi, kita menggunakan post interface. Tidak masalah. Oke. Nah, untuk tambahannya. Karena kita ingin menggunakan redundancy atau load balancing. Kita akan tambahkan disini port 2, 3 ya. Jadi, gabungan mungkin. Disini menggunakan. Oke. Sekarang kita akan menuju ke end device. Nah, kita bisa menggunakan kabel automatic ya. Jadi, dia menyesuaikan menggunakan strike kabel atau cross kabel. Karena biar tidak satu persatu. Kita tekan control. Kemudian klik automatic kabel. Tinggal langsung saja. Tinggal pasang-pasang saja. Jadi, tidak perlu satu persatu. Teman-teman. Oke. Nah, kita akan coba setup terlebih dahulu. Nah, disini kita sudah memasang kabelnya. Sekarang kita akan coba konfigurasi ya. Disini kita. Kita siapkan laptop ya. Kayak real device saja. Kita siapkan laptop. Ini laptop kita, engineer. Kemudian kita siapkan kabel konsol. Karena nanti ke depannya banyak anak-anak sekolah ataupun mahasiswa. Kemajangkan menggunakan paket tracer. Ketika real implementasi, mereka mau ngeklik perangkatnya. Ini salah. Kita menggunakan laptop dan menggunakan kabel konsol. Untuk remote access-nya. Menggunakan RS232. Kemudian disini kita pilih konsol. Oke. Kita akan konfigurasi melalui laptop. Pilih kita. Biasanya menggunakan putih disini. Nah, kita menggunakan terminal disini. Desktop. Terminal. Anggap ini putih. Putih kalian. Kemudian ini untuk port konfigurasi-nya default saja seperti ini. Kemudian klik yes. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, disini kita pilih no ya. Karena kita ingin konfigurasi-in langsung secara manual. Oke. Yang pertama kita akan memberikan nama di switch distribution-nya. Enable. N doang juga boleh. Kemudian kita masuk ke global config. Kita kasih nama, hostname. Namanya tadi, switch TKJ distribution. SWTKJ distribution ya. SWTKJ distribution. Distribution. Oke. Sorry. Kurang ngurup T-nya. Di Cisco enak banget ketika kita error. Maka dia akan menandai ya. Dimana errornya. Oke. Kemudian. Disini kita akan setting clock-nya dulu. Terlebih dahulu. Biasanya sih, di implementasi itu menggunakan NTP server ya. Tapi kita akan coba manual. Kita akan exit sekali. Masuk ke privilege mode. Kemudian kita clock set. Tanda tanya. Kita mau lihat. Tanda tanya. Disini ada jam, menit, dan detik. Sekarang jam 10. Lewat 11. Kita kasih detiknya 0. Kemudian disini kita diminta dimasukkan tanggalnya. Yaitu tanggal 28 Februari 2022. Oke. Setelah kita atur jam. Kemudian hostname. Disini kita akan membuat Password-nya terlebih dahulu. Konfig. Kita masuk ke global konfig. Kemudian kita enable Secret Admin ya untuk belajar. Saran nanti sesuai Base Implementasi Berikan password yang Yang tidak mudah diingat ya. Maksudnya tidak mudah dibaca oleh orang. Enable Secret Admin. Kemudian setelah kita membuat Password ketika nanti kita masuk ke terminal. Kita akan coba juga security di console-nya. Line Console Nol kita masuk ke port console. Kemudian kita kasih password. Admin. Kemudian line Auxleri. Ini untuk loji menggunakan dial up modem. Nol. Nah ini kita kadang nanti Kalau kita lupa Disable ataupun kita tidak kasih password. Ada orang yang tidak bertanggung jawab Masuk melalui ini. Mbahaya. Kemudian password. Admin. Kita juga bisa kasih exit mode. Time out. Ini 5 menit. Jadi ketika 5 menit tidak ada aktivitas Maka dia akan keluar langsung. Kita juga bikin banner mode. Ini buat identitas saja. Kita klik yet. Nanti ketika login akan ada tampil tulisan. Oke ya. Kita akan coba copykan punya saya. Di sini. Di sini kita bisa tambahin ya. Ini tentang kebijakan kalian Juga bisa sebenarnya. Oke. Coba kita copy paste. Di sini bisa. Oke. Di sini bisa ya. Kita diakhiri dengan huruf J. Diawali dengan huruf J. Diakhiri dengan huruf J. Oke. Kita sudah membuat sebuah banner mode. Kemudian. Kita di sini diperintahkan membuat apa lagi. Kita akan membuat service encryption ya. Jadi nanti semua password. Yang ada di Cisco ini. Semua di encryption. Service password encryption. Nah. Kita sudah membuat hostname. Kemudian kita sudah amankan router kita. Sekarang kita waktunya konfigurasi. Kita akan coba. VLAN 10. VLAN 10 ya. Ini. VLAN gedung 1 ya. VLAN 10 misalnya. Gedung A. Oke. VLAN 20. Gedung. B. VLAN 50. VLAN 30. Kita kasih namanya gedung C. VLAN 40. Kita kasih nama gedung D. Sorry. VLAN 40. VLAN 50. Gedung D. VLAN 50. Kita kasih nama di sini. Ini untuk VLAN data center ya. Trip TKC. Oke. Nah. Kita exit sekali. Kemudian kita cuma melihat di sini. Apakah VLAN kita sudah terbentuk atau belum. Karena kita posisinya ada di global config. Kita tambahkan do. Do. So. VLAN. Oke. Di sini kita sudah membuat VLAN-nya. Kemudian tapi kita belum ada interface-nya. Nah. Karena di sini suite. Di sini kita multi-layer suite. Kita akan membuat sebuah IP address di masing-masing interface VLAN. Caranya. Teman-teman. Masukkan I. Masuk ke interface VLAN 10. Kita sudah terbentuk di sini VLAN 10. State up. Artinya dia sudah keadaan aktif. Kita tinggal get IP address. Sesuai dengan topologi. 11. Ini adalah subnet mask-nya. 2. Refix 2. Nah. Kemudian kita masuk lagi ke interface VLAN 20. Oke. Pertama IP address 20. 20. 21. Kita masuk lagi ke interface VLAN 30. Mungkin IP address. 30. 30. 31. Kemudian prefix-nya prefix 24. Masuk ke interface 40. IP address 40. 40. 41. Oke. Masuk lagi ke interface VLAN 50. Kita buat IP address-nya 50. 51. Oke. Nah. Nah. Karena di sini switch layar 2 dan layar 3 disebut dengan MLS. Kita perlu mengaktifkan IP routing. Agar si switch layar 3 ini dia aktif menjadi layar 3. Karena by default dia sebagai layar 2. Kita masuk ke global config. Ketikan IP routing untuk mengaktifkan fungsinya sebagai layar 3. Cukup. Di sini kita sudah membuat VLAN dan memasukkan IP address di masing-masing interface VLAN-nya. Nah. Selanjutnya kita akan coba membuat IP DHCP pool untuk di forward ke client-client di bawahnya. Caranya kita masuk ke IP DHCP pool. Di sini namanya bebas. Misal katakanlah di sini VLAN 10. Nah VLAN 10 di sini dia bebas ya namanya ya. Ini untuk mempermudah kita aja. Kita akan membuat IP DHCP pool untuk VLAN 10. IP DHCP pool VLAN 10. Oke. Oh di sini salah karena saya DCHP ya. IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian kita buat networknya. Network. 10. 10. 10. 0. Ini subnet mask-nya. Oke. Kemudian kita buat default gateway-nya. Boleh dev doang. Tuga boleh sebenarnya. Ini untuk jadi gateway ya. Yang akan di-forward ke client-client. Kemudian apabila kita perlu DNS silahkan buat DNS-nya. Kalau nggak perlu ya nggak masalah. Nggak perlu diisi. Kita menggunakan coba BDNS-nya. Kalau di internal perusahaan biasanya DNS-nya ya bisa diarahkan ke web server-nya. Atau kalau langsung ke internet kita bisa menggunakan coba DNS Google aja. Seperti ini. Oke. Kemudian kita menggunakan IP DHCP lagi. Boleh? Exit sekali. IP DHCP pool. VLAN 20. Network. Network. Network boleh. Untuk mempercepat. Ini prefix-nya. Flash 24. Kemudian default gateway-nya 20-21. DNS-nya kita kasih tadi 8-8-8. Exit lagi. IP DHCP pool. VLAN 30. Kemudian kita buat network-nya. Dan kita buat gateway-nya. Yaitu 30-31. DNS-nya kita kasih 8-8-8. Exit sekali. IP DHCP pool. VLAN 40. Network 40-40. Nah, prefix-nya. Kemudian default gateway-nya yaitu 40-41. DNS-nya 8-8-8. Oke. Kita exit lagi. IP DHCP pool. VLAN. 50. Kemudian network-nya yaitu 50-41. People gateway-nya yaitu 50-51. DNS-nya 8-8-8-8. Nah, kita sudah membuat IP DHCP pool untuk masing-masing VLAN. Sekarang, karena tadi kita diminta untuk dimulai start-nya peminjaman IP address yang dilakukan oleh klien dimulai dari 10, maka kita perlu mengeluarkan IP address yang ada di rank 1-254 ini. Jadi, nanti setiap klien dapat peminjaman IP secara otomatis dimulai dari 10. Oke, kita mulai. Di sini extrude address ya. IP DHCP. Nah, di sini dia tolong keluarkan IP address. Ya, dari mulai dari sini 10, 10, 10, 1 sampai 10, 10, 10, 9. Oke. Kemudian kita juga buat IP DHCP exclude address dimulai dari 21 sampai dengan 20, 10, 10. Jadi, nanti dimulainya dari 10. Kita IP. Ya, kita juga bisa percepat menggunakan keyboard ya. Tanda ke atas panah. Kita tinggal ganti saja ininya. 30, 30, 31. Di sini, 30, 30, 9. Oke. Oke, IP DHCP exclude. Ini yang manual nih. Kita pakai tab. Kalau pakai tab sebenarnya auto-complete ya, teman-teman. 40, 40, 41. Sampai 9. Kemudian IP DHCP exclude. Adres dimulai dari 50, 51 sampai dengan 50, 59. Kita sudah mengeluarkan IP address. Angka 1 sampai 9. Nanti kebutuhan 1 sampai 9 itu maksudnya nanti untuk kebutuhan infrastruktur. Baik untuk server maupun untuk yang lainnya. Nah, kita di sini sudah ya, teman-teman. Kita lihat lagi di sini kebutuhannya. Oke. CDHP enable, dia sudah aktif. VTP. Hector channel. Nah, oke. P-routine sudah. Kemudian kita coba lakukan di sini sudah ya semuanya. Sekarang kita coba melakukan plot balancing. Tapi kita coba save dulu ya. Nah, karena by default dia ada di RAM. Ketika kita konfigurasi, ketik-ketik-ketik-ketik, dia akan tersimpan di RAM. Kita coba ya. So, run. Running config. Running config itu adalah tolong tampilkan konfigurasi yang ada di RAM. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi, semua konfigurasi ada di sini. Kita bisa melihat. Nah, ini bahaya ketika kita konfigurasi, kemudian mati listrik, switch-nya mati, maka semua data atau konfigurasi yang sudah kita lakukan, ini akan hilang. Nah, makanya kita perlu simpan menggunakan, perintah bisa menggunakan write. Ya, welding configuration berarti sudah kita simpan, memindahkan dari RAM ke NP-RAM. Kita juga bisa menggunakan copy, ya, running config ke startup config. Maksudnya, tolong pindahkan konfigurasi yang ada di RAM ke NP-RAM. Jadi, nanti, walaupun switch-nya tidak dapat daya listrik atau mati listrik, maka konfigurasinya tetap ada. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung saja enter. Oke. Kita sudah simpan. Nah, PR selanjutnya, yaitu di sini kita membuat ether channel, ya. Oke, kita coba lihat di sini. Nah, di sini kita buat biasanya gigabyte-gigabyte. Ya, ini gigabyte dengan pas ethernet. Kita akan coba dulu, ya. Mudah-mudahan bisa. Sorry. Saya... Oke. Di sini. Yuk, kita masuk ke global config, configure terminal. Kita masuk juga interface, rank. Rank ini maksudnya kita akan coba masuk sekaligus ke dua interface. Gigabyte 01 dan pas ethernet 03. Kita masuk ke G0.1, koma FA 0,23. Nah, karena ini dia misah, ya. Kita pakai koma. Oke, bisa. Nah, sekarang kita coba buat ether channel-nya, yaitu kita akan trunking. Nah, trunking di MLS ini unix. Nggak bisa langsung switch port, mode trunk, nggak bisa. Dia akan di-reject. Saya contohkan. Switch port, mode trunk. Dia akan langsung reject pasti. Nggak akan bisa. Karena dia perlu di-encapsulation terlebih dahulu agar bisa di-trunking. Saya encapsulasi dulu, ya. Switch port, trunk, encapsulasi. Kita klik tab biar auto-complete. Ini .1Q, ini adalah open standard. Jadi, encapsulasi yang bisa digunakan di berbagai perangkat atau vendor. Okay, sorry, .1Q. Sorry, terbalik. Oke, baru kita melakukan switch port. Mode-nya, trunking. Nah, ini dia. Kalau kita sudah membuat trunking, kita akan gabungkan dua buah interface fisik ini, ya. Dua buah link ini, ini seolah-olah menjadi satu logic. channel, group, kita akan group. Ya, di sini ada 1 sampai 6. Oh, berarti di MLS ini bisa menambahkan 1 sampai 48 link. Banyak banget, ya, teman-teman. Kita habisi satu aja. Mode channel group 1. Mode-nya on. Oke. Kita sudah menggabungkan dua buah interface ini menjadi seolah-olah menjadi satu fisik. Misal, di gigabyte ini dia kecepatannya 10 mbps. Di pass ethernet ini adalah 100 mbps atau 1 giga. Nanti ini adalah penggabungan antara gigabyte dengan pass ethernet. Kita coba cek apakah sudah terbentuk atau belum ether channel-nya. Do show, ya, karena kita posisinya ada di global config, ya. Karena milik untuk show-show itu ada di play-pillage mode, kita tambahkan do. Do show, ether channel, enter. Oke, di sini switch group-nya adalah layar 2. Maksimal port-nya dia bisa 8 link. Nah, di sini. Coba kita lengkapin lagi. Di sini do show ether channel sumari. Sumari. Oke. Di sini sudah terbentuk, ya. Ada port. O, O itu adalah port, ya. Su. Su. Su itu adalah suspense in use. Apinya sudah digunakan. Gigabyte dan FA023. Nah, sekarang kita di MLS ini sudah selesai. Tapi kita akan coba yang ini, ya. Switch ke bawahnya lagi. Ini adalah gigabyte dengan Gigabyte kita lihat lagi. Gigabyte 02 dengan interface FA022. Nanti kita bikin lagi ether channel-nya di sini. Interface rank FA, sorry, G02, FA023. Oke. Switch port trunk encapsulation.1q. Enter. Switch port mode trunk. Oke. Sudah buat. Nah, selanjutnya kita buat channel group-nya. Channel group. Kalau tadi 1, sekarang 2. Channel group 2. Mode on. Oke. Sudah up. Ini adalah FA023. Kita lihat lagi di sini. 24 dan 21 di sini. Kita exit sekali. Interface rank FA024. Di sini ada 24, ya. Kemudian 21. Koma FA021. Kemudian kita buat lagi. Speed port trunk encapsulation. Kita bungkus dulu. .1q. Kemudian kita baru speed port mode trunk. Oke. Kemudian kita buat channel group-nya. 3, ya. Mode on. Sip. Nah, kita sudah selesai di sini. Sekarang kita akan coba ke switch layer 2-nya, yaitu access. Terus. Sorry. Saya biasa di klik, ya. Kita akan coba beneran konfigurasinya. Kita akan anggap di sini. Kita hapus dulu. Console-nya. Kita menuju switch, ya. Di sini. Kita klik console lagi di sini. Oke. Kita sudah klik. Di sini desktop. Pause dulu, ya. Kita terminal. Oke. Show version. Kita lihat dulu show version. Version berapa, ya. Ini adalah serial dari switch. Aksesnya, yaitu Cisco 2960 dengan 24 port. Versinya 15.0. Kita buat dulu. Enable. Configure terminal. Kemudian kita hostname sw1.tkj. Sorry, sw1 gedung, ya. Gedung A. Misalnya gedung A, ya. Kemudian kita enable secret. Admin. Kita buat password lagi di sini. Plan. Console. Enable. Password, admin. Exit mode. Biar nanti misalnya kita kelupaan tidak digunakan. Terminalnya maka akan otomatis keluar. Selama ketika 5 menit tidak digunakan. Oke. Kemudian kita line. Aux. Note. Line. Kita masuk lagi di sini. That's it. Line. Aux. Lari-nya tidak ada, ya. Oke. Kita selanjutnya kita bikin banner. Termos. Kemudian jets. Di sini boleh. Network. Engine. Apabila ada problem. Ada problem. Let's see. oke kita bikin pernyataan ketika ada orang yang mencoba mau masuk ke sistem kita kita akan memberikan banner disini oke kemudian kita bikin pilennya ya kita bikin pilennya dulu pilen 10 pilennya adalah gedung A pilen 20 gedung B pilen 30 m gedung C pilen 40 m gedung D pilen 50 m tadi adalah DC ya jatah center oke sekarang kita akan masukkan disini ya port-portnya ke masing-masing gedung ya disini ada interface FA01 oke kita cek lagi kita akan exit terlih interface FA01 kita jadikan switchnya mau jadi mode access mode access kemudian kita pindahkan dia ke bilan 10 oke interface bilan sorry interface FA02 switchboard mode access kita pindahkan dia ke bilan 20 interface FA0 slash 3 switchboard mode access kita pindahkan dia ke bilan 3 oke disini sudah nah dia akan warna orange ya karena nanti kita akan mengaktifkan port-face biar apa nanti nanti saya akan jelaskan oke disini aja deh langsung aja ya kita konfigurasi disini port-face nya kita exit sekali kita langsung masuk ke interface rank rank FA01 sampai dengan 3 kita sudah aktif kemudian kita aktifkan spanning 3 port-face ya lihat disini dari orange dia langsung hijau maksudnya apa jadi ketika PC laptop atau PC yang connect menggunakan ke switch maka dia akan menunggu selama 50 detik dimana 50 detik itu ada suatu proses dimana ada blocking kemudian kemudian dia akan ada learning kemudian listening kemudian hingga forward sampai dia warna hijau nah kita mengaktifkan fitur spanning 3 port-face kita melewati dari proses yang memakan waktu sebanyak 50 detik jadi nanti prosesnya lebih cepat ini dia kadang beberapa perusahaan tidak mengaktifkan spanning 3 port-face ini ya nah ini kadang-kadang jengkel ketika kita buru-buru komputer kita slave kita harus menunggu dulu 50 detik baru kita bisa connect ke switch sehingga kita baru bisa mengambil data-data active directory maupun mengakses data-data yang lain oke untuk spanning 3 port-face sudah selesai kemudian pilihannya juga selesai kita akan coba cek show do show pilih ya disini sudah semua ya kemudian kita coba cek lagi do show spanning 3 oke disini kita sudah buat spanning 3 nya spanning 3 port-face oke ya sudah pilihannya sudah masuk langkah selanjutnya kita perlu simpan ya kita simpan disini exit masuk ke previous mode copy running config ke startup config oke sudah kita simpan ya kemudian jamnya juga clock set kita atur jamnya disini 10 38 00 28 februari 2002 kita simpan lagi gunakan right boleh oh iya kita satu lagi ya PR ya kita akan coba ini nah by default si cisco ini dia dia mengaktifkan protokol spanning 3 artinya ada data yang looping untuk mencegah looping ini maka dia mengaktifkan port salah satu port itu blocking untuk mencegah data itu berputar-putar sehingga bisa menyebabkan jaringan kita down maka ada namanya spanning 3 disini nah solusinya kalau kita tidak mau menggunakan spanning 3 disini kita perlu mengaktifkan ether channel biar kedua link interface ini aktif seperti load balancing disini kita masuk ke global config masuk ke interface nya localigus 2 disini gigabyte 1 g01 sampai dengan 2 kemudian kita perlu nah ini yang jarang ya agak biasanya ether channel ini layer 3 ke layer 3 atau mls ke mls ataupun layer 2 switch ke layer 2 juga tapi ini mls ke switch kita akan coba ya disini kita sudah masuk ke interface nya kemudian kita coba switch port mode rank oke dia sudah menjadi mode rank ya kemudian saya coba buat channel group channel group 1 mode 1 ya mudah-mudahan bisa dia warna orange warna merah nah ada di orange ke merah mudah-mudahan kita bisa use solve ether channel summary oke ya gigabyte sudah tergabung menjadi satu buah port ya port PO 1 oke kita masuk ke suite 2 nya ya atau boleh kita coba dulu disini ya untuk switch access menuju suite distribution ini kita gak boleh menggunakan ini ya apa spending 3 4 phase karena nanti akan mengganggu prosesnya ada satu proses yang akan terganggu untuk spending 3 4 phase ini cocoknya dari suite access menuju ke end device oke hijau ya coba kita minta IP DHCP server ya disini kita klik komputernya desktop IP configuration mudah-mudahan dapat ya dapat ya langsung dia dimulai dari 10 vol gateway 888 pc 2 pilihan 20 ya kita cobain ya dapat lagi ya 20 oke pilihan 30 sudah dapat kita masih lanjutin ya disini ya karena kita ada PR lagi disini kita langsung ke suite gedung B enable configure terminal kita ganti hostnamenya sw suite gedung B oke kemudian kita aktifkan dulu ether channel nya gak masalah interface rank FA 0 sorry bukan FA tapi G 0 C1 sampai dengan 2 kemudian suite port port trunk nah di suite layer 2 ini gak perlu kita encapsulation ya jadi langsung bisa menggunakan suite mode trunk kemudian kita buat channel group channel group 1 mode on oke kemudian kita bikin pilihan disini pilihan 10 name gedung A pilihan 20 name gedung B pilihan 30 name gedung C pilihan 40 name gedung D pilihan 50 name DC T K J oke kita masukkan disini ya interface range F 0 C 1 sampai dengan 2 kita jadikan suite mode access dan pindahkan fit aktif menjaga bilan 40 oke kita aktifkan langsung nih spending 3 4 face langsung hijau oke kemudian kita akan coba simpan konfigurasinya sebelumnya kita clock set dulu clock set sekarang jam 10 43 tanggal 28 Februari 2002 oke setelah kita clock set kita belum bikin passwordnya ya configure terminal enable secret saya singkat admin time console 0 password admin exit mode exit timeout 5 minute kemudian apa lagi service oke sorry exit service password encryption kita kasih ini ya password yang lebih aman kita coba simpan copy running config to startup config sudah selesai disini kita coba minta disini untuk gedung D nya ya nah mudahan dapat saya langsung dapat IP secara otomatis dari suite distribution dimulai dari 10 karena tadi kita udah exclude stop sini oke tugas selesai kemudian satu lagi disini configure terminal host tab disini kita kasih dc suite data center dkj misal oke kita bikin bilan 10 m gedung a bilan 20 m gedung b bilan 30 m gedung c bilan 40 m gedung d bilan 50 m dc tkj oke sekarang kita masukkan ke interface fa01 suite mode access sorry suite mode access 9 50 oke spending 3 4 phase sorry tambahannya spending 3 4 phase oke sudah langsung hijau ya sekarang kita coba buat ether channel di interface menuju ke mls interface rank fa g0 g0 1 sampai dengan 2 ini 1 dengan 2 kemudian kita switchboard mode terang oke kita sudah tanking kemudian kita bikin channel group 1 mode mode on oke sudah selesai kemudian kita enable secret kita berpikirkan passwordnya admin kemudian line console 0 password admin kemudian exit timeoutnya 5 menit kita exit kita aktifkan service password encryption kemudian kita do copy run to startup config sudah disimpan kita lihat lagi disini kebutuhannya allow villain ya oke kita bikin allow villain tugasnya kita diminta untuk membuat allow villain maksudnya allow villain itu jadi kita masuk ke interface fa kita masuk disini interface rank g 0 sorry 0 1 sampai 2 nah shift pot trunk allowed kita mengizinkan villain mana saja yang boleh dilewati by default dia bisa dilewati sekitar 100 lebih ya 100 lebih ya coba villain 10 20 30 40 50 oke kita coba exit sekali ya sweet show ya terang bukan show terang tapi sweet porch show show mode ranking oke saya lupa coba tanya-tanya disini oke 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 show pilihan aja ya disini ya ada informasinya so pilihan ada lagi disini ada ya kita simpan dulu coba write nah tugas kita selesai disini kita coba minta IP secara otomatis ya disini desktop kemudian disini untuk jelasin oke dapet kemudian kita coba ping disini common from ping 10 10 10 10 10 10 biasanya untuk pertama kali ping ini gagal nanti yang kedua akan berhasil nah biar suite distribution ini bisa di remote kita perlu mengaktifkan SSH nya ya atau telnet ya kita akan coba aktifkan dulu ya enable ya di sini lihat ada minta password ya admin di sini ada banner modenya kita masuk ke global config nah di sini kita buat ya line pty kita pakai telnet dulu ya sebenarnya lebih bagus SSI ya tapi kita coba aja pakai telnet dulu oke password admin oke login oke kita coba ya di sini ya telnet kita masukkan 10 10 10 video gatewaynya nah lihat berhasil ya ngeremote ya Oke kita sudah berhasil meremote switch distribution menggunakan telnet untuk service selanjutnya kita akan coba membuat service di switch access sekarang fungsinya kita akan mengaktifkan port security dimana fungsinya untuk keamanan ya kita akan coba menggunakan laptop di sini kemudian desktop terminal oke kita akan coba mengamankan switch access ini masuk ke privilege mode kemudian diminta untuk masukkan password masuk konfigur terminal sekarang kita akan masukkan semua interface yang di sini interface rank fa01 sampai dengan 3 kita sudah masuk ke interface fa01 sampai dengan 3 kemudian kita perhatikan switch port security oke kemudian switch port port security kemudian address sini kita pilih sticky sticky itu artinya otomatis jadi traffic yang pertama kali lewat itu akan direkam oleh switch dan dianggap mark address tersebut adalah mark address yang valid oke kemudian switch port port security kita tanda tanya kemudian kita akan masukkan violationnya violationnya itu adalah aturan ya apabila ada seseorang yang mencoba masuk ke switch ke switch menggunakan interface yang sudah kita setting port security nya maka akan terkena violation nah disini ada tiga violation yang pertama kita ada protect dimana protect ini ngeblok secara diam-diam ini nanti ketika ada seseorang mencoba masuk ke switch maka akan di blok kemudian ada restrik nah restrik ini kita memblok dengan pesan error ya seperti understable dan lain-lain nah ini yang ketiga itu adalah violation shutdown jadi ketika disini ada seseorang mencoba masuk ke interface interface ini maka nanti portnya akan berwarna merah artinya shutdown nanti kan kita coba ya violation kita gunakan yang shutdown doso untuk melihatnya doso port security nah seperti ini berarti nanti ketika ada seseorang yang mencoba masuk maka langsung paketnya akan langsung di blok kemudian interface nya akan non-aktif sekarang akan kita coba ya nah karena ini sticky kita harus mengirim satu paket dulu terlebih dahulu seperti ini kita akan coba lakukan ping terlebih dahulu agar paketnya terekam kita akan ping coba ke 4041 oke disini berarti nanti MAC address dari PC5 ini akan terekam disini ya dianggap MAC address yang valid nah sekarang saya akan coba hapus atau saya pindahkan hapus aja ya di interface di nomor dua saya akan coba hapus ops ops karena ini aja ya kita interface nya saja oke interface 2 ya kan kita coba masukkan lagi disini PC ya kita akan coba masukkan ke interface interface nomor 2 nanti hasilnya seperti apa ya ini dia kita akan coba meminta DHCP server apakah berhasil lihat disini ketika PC 0 ini meminta layanan DHCP server maka dia tidak akan dapat kemudian interface nya akan berwarna merah nah disini untuk mengaktifkannya kita perlu men-shoot down terlebih dahulu kemudian baru kita mengaktifkannya kita akan coba mengaktifkannya kita akan coba mengaktifkan biolusin yang terkena shoot down ya disini kita masuk terlebih dahulu kita exit interface 51 fan 02 kita shoot down dulu kalau sudah shoot kemudian baru kita no shoot down kita sebenarnya kita hapus dulu disini Caranya kita shoot down terlebih dahulu Kemudian kita no shoot down Karena tadi PC-nya kita sudah hapus Jadi dianggap disini MAC address-nya terekam To show MAC address Interface tadi yang sebelumnya sudah direkam Itu dianggap asli Kemudian ini PC 0 dianggap palsu Maka dia langsung terkena efek merah seperti ini Itu fungsinya untuk port security Tapi untuk shoot down ini jarang di industri Karena akan merepotkan IT Ketika terjadi seperti ini Seorang IT harus datang langsung ke tempat suite berada Kemudian melakukan shoot down dan not shoot down Biasanya paling aman itu kita melakukan Violition yang protect Caranya sama sebenarnya Kita tutup masuk ke interface-nya Interface rank FA 0 1 sampai dengan Misal kita buat sampai 10 Sweetport port security Oke Kita jadikan dulu Sweetport Mode access Kemudian Sweetport Port security Sweetport Port security MAC address-nya kita kasih Sticky Dan sweetport Port security Violition Protect Seperti ini Ini paling aman ya Jadi Diblok secara diam-diam Kita coba Di interface FA 0 2 Kita akan coba Shoot down Kemudian No Shoot down Nah Oke ya Jadi begitu teman-teman Untuk service terakhir Untuk pengamanan suite Di mode access Jadi untuk sifatnya Optional aja Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk materi kali ini Kita cukupkan Selamat belajar Jangan lupa Subscribe dan Comment yang bermanfaat Mudah-mudahan Channel ini bisa Berkembang untuk selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video D Feyreman Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video